Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Formasi baru semoga konsisten. Jangan blunder lagi ya oleh Formasi dengan 3 back buat MU clean sheet. Oleh menerapkan formasi 3-5-2 atau bisa bergantian jadi 3-4-1-2. Dengan formasi tersebut terbukti cocok untuk MU dan permainan juga terlihat lebih solid. Baran tampil update dan De Gea pun tak ngapa-ngapain. Slugger memberikan jawaban soal David De Gea yang sama sekali tidak melakukan penyelamatan untuk Man United. The Lily Whites tak satu pun kali melepaskan tembakan tepat sasaran ke gawang MU. Tidak adanya ancaman berarti dari Tottenham membuat keeper Man United David De Gea bisa bersantai. Terkait hal tersebut, Slugger memberikan respons positif. Tentu saja ketika unggul 3-0, Anda akan menjaga bola untuk tetap berada jauh dari gawang kami. Dalam sepak bola, terkadang itu menguntungkan kami dan terkadang menjadi musuh. David De Gea tidak melakukan penyelamatan. Sesuatu yang menyenangkan. Para pemain tampil dengan brilian, ucap Slugger. Di sisi lain, Slugger tak lupa mengapresiasi keberadaan back tengah Man United, Rabail Varane. Varane sempat absen 20 hari sejak 11 Oktober 2021 karena cedera pangkal paha. Varane adalah pemain top. Dia membaca permainan dengan bagus. Dia cepat dan sangat berpengalaman. Kembali bisa menurunkan Rabail adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami. Tutur Slugger melanjutkan. Ronaldo bungkam para pengkritiknya. Cristiano Ronaldo menjawab keraguan publik akan dirinya dan Manchester United dengan kemenangan sempurna atas Tottenham Hotspur. Ronaldo dan kolega bertandang ke markas Tottenham pada Sabtu 31 Oktober 2021 pada pekan ke-10 Liga Inggris 2021-2022. Mereka datang dengan keadaan penuh luka karena habis dibantai Liverpool 0-5 di Old Trafford pada pekan sebelumnya. Kekalahan memalukan itu juga mengancam posisi pelatih mereka oleh Gunnar Slugger. Namun, Dredevils berhasil bangkit. Mereka menang 3 gol tanpa balas atas The Lily Whites. Banyak kritik yang dialamatkan kepada dirinya dan Manchester United karena performa naik turun sepanjang Oktober 2021. Tapi dengan kemenangan atas Tottenham, Man United agaknya bisa sedikit membungkam mulut para pengkritik dan mengurangi tekanan. Bagi saya, kritik itu mengganggu saya. Karena saya telah bermain sepak bola selama 18 tahun. Terkadang orang-orang mengatakan kami sempurna. Kemudian di hari lain, mereka menilai kami sampah. Tim sedikit tertekan. Sedikit sedih, tapi kami tahu bahwa hari ini kami bisa memberikan jawaban yang bagus. Kami bermain bagus. Kami memulai permainan dengan sangat baik. Gata Ronaldo. Slugger Akui Ragu Pemain MU Lain Bisa Tiru Gol Cristiano Ronaldo Usai bantai Tottenham Hotspur, Slugger Akui Ragu Pemain MU Lain Bisa Tiru Gol Cristiano Ronaldo. Manchester United menumbangkan Tottenham Hotspur dalam pertandingan pekan ke-10 Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu 30 Oktober 2021. Proses gol tersebut diawali dengan umpan silang Bruno Fernandes ke dalam kotak penalti Spurs. Sebelum pula menyentuh tanah, Ronaldo menyambar operan Fernandes dengan sepakan voli kaki kanan yang meluncur deras ke gawang Spurs. Slugger pun memberikan pujian terhadap Ronaldo. Gol-gol yang hebat, terutama gol pertama. Umpan luar biasa dari Bruno dan Cristiano adalah yang terbaik. Jika melewatkan satu peluang, maka dia akan fokus untuk peluang berikutnya. Jika Ronaldo tidak berada di sana ketika bula datang, maka saya tidak tahu hasilnya akan bagaimana. Kami membangun performa ini dengan kerja keras, disiplin, dan menjaga agar bola tetap jauh dari gawang kami. Gol pertama selalu menentukan bagaimana jalannya pertandingan. Kami akan menjalani minggu yang sulit. Setelah pertandingan Liga Champions, kami akan melawan Manchester City. Ujar Selger Cristiano Ronaldo membantu tim dengan pengalaman. Gol dan asis, itu tugas saya. Manchester United sukses mengalahkan tuan rumah Tottenham 3-0 di pekan ke-10 Premier League 2021-2022. Cristiano Ronaldo berkontribusi besar dengan satu gol dan satu asis untuk Edinson Cavani. Ronaldo membuka keunggulan MU, usai menyelesaikan menit asis Bruno Fernandes di 39. Kemudian mengirim asis ke Edinson Cavani untuk menggandakan keunggulan di menit 64. Kemenangan MU kemudian ditegaskan oleh pemain pengganti Marcus Rashford dengan golnya dan asis Nemanja Matik di 86. Kemenangan ini memberikan MU, terutama Selger, angin segar. Setelah meraih hasil-hasil mengecawakan dalam beberapa laga terakhir, kemenangan ini sangat dibutuhkan. Ronaldo pun mengaku puas bisa membantu menumbangkan Tottenham. Menurut bintang Portugal tersebut, itu sudah menjadi kewajibannya. Sebelum pertandingan, kami tahu kalau kami sudah melalui minggu yang berat. Kami mendapatkan hasil-hasil yang tidak diinginkan. Tim berada dalam tekanan dan kami sedikit sedih. Kami percaya kalau hari ini kami akan memberikan jawaban. Kami bermain bagus. Tugas saya adalah membantu tim dengan pengalaman, gol-gol, dan asis-asis. Saya melakukan itu hari ini dan saya merasa begitu puas. Uja Ronaldo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax